Buji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Buji Tuhan, malam hari ini saya akan mengembukakan kebenaran tentang kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam menyelamatkan kita, supaya dengan mengenal kasih Allah, kasih karunia Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita, kita dimotivasi untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amen. Kita didorong untuk terus bertumbuh dalam pengenalan kita, akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Akan ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan, tetapi dengan menyadari betapa besar kasih karunia Allah kepada kita, betapa hebat perbuatan-perbuatannya atas kita, kita akan suka bertumbuh di dalam Tuhan. Amen. Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes fasal 2, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, maka ayat-ayat ini adalah kata-kata dorongan. Kata-kata yang membesarkan hati jemaat Tuhan pada waktu itu, agar mereka tetap terus bersemangat untuk bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat mereka Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah malam hari ini melalui kata-kata dorongan ini. Melalui kata-kata yang membesarkan hati ini, alam mau supaya kita sungguh-sungguh dimotivasi untuk terus bertumbuh di dalam iman. Terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Menjadi orang percaya itu tanggung jawabnya berat. Amen. Amen, Bapak Ibu. Harus melakukan ini, harus melakukan itu. Itu sebabnya tanpa kita memahami betapa besar kasih karunia Allah kepada kita, kita tidak akan termotivasi, saudara, untuk bertumbuh melakukan ini dan melakukan itu. Betapa kata-kata dorongan ini sangat penting sehingga Rasul Yohanes mengemukakan di tengah-tengah dia, memberikan pengajaran yang sangat keras tentang nabi-nabi palsu, tentang hidup di dalam terang, tentang hidup mengasihi Tuhan, tentang bertanggung jawab dalam pengajaran yang sehat. Kalau kita kembali ke belakang, kita telah membaca bagaimana Rasul Yohanes mengeluarkan kata-kata yang sangat keras, tatkala dia memperingati jemaat akan bahaya dari guru-guru palsu yang mencoba menipu mereka. Dengan tegas, dengan keras Rasul Yohanes menegur jemaat Tuhan pada waktu itu. Kemudian kita membaca dalam fasal 2, ayat yang ke-11 dari 1 Yohanes. Rasul Yohanes mengatakan, jika kita tidak mengasihi saudara kita, maka sesungguhnya kita masih hidup di dalam kegelapan. Sesungguhnya kita belum diselamatkan. Sesungguhnya kita akan tetap masuk dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Satu pengajaran yang sangat keras. Kemudian kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat yang ke-15, Rasul Yohanes mengatakan, jikalau kita mencintai dunia ini, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam diri kita. Bukankah ini tanggung jawab yang sangat luar biasa, bahwa kita harus dengan tegas menghadapi guru-guru palsu, kita harus tegas mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi kita. Bahwa kita tidak boleh mencintai dunia ini sebab, kalau kita mencintai dunia ini maka kasih akan Bapak tidak ada dalam diri kita. Itu sebabnya sebelum Rasul Yohanes melanjutkan kepada pengajaran-pengajaran yang begitu luar biasa kerasnya, dia menyisipkan kata-kata penghiburan ini saudara. Dia menyisipkan kata-kata ini, dia berkata, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Amin saudara. Di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang hebat, Rasul Yohanes mengatakan, Aku menulis kepada kamu, hai Bapak-Bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Dengan demikian, engkau dapat melawan guru-guru palsu. Engkau dapat mengasihi sesama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Engkau dapat mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Maksudnya seperti itu. Dia menegaskan lagi saudara, dengan pernyataan yang mirip sama ayat 14, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapak. Aku menulis kepada kamu, hai Bapak-Bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Pendek kata, kalau kita mau berani menghadapi guru-guru palsu, kalau kita mau mengasihi sesama kita seperti mengasihi Tuhan. Saudara, seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mau kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, maka ketahuilah bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal. Amen. Bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni, bahwa kita mengenal Bapak yang telah ada dari mulanya, bahwa kita kuat di dalam Tuhan, dan bahwa kita telah mengalahkan yang jahat, bahwa firman itu ada di dalam kita. Itu harus menjadi motivasi yang kuat untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kita bertumbuh di dalam iman. Untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Mari Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun tingkat kerohanian kita berada saat ini, mari kita didorong oleh kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari kasih karunia Allah ini, supaya kita semangat bertumbuh di dalam Tuhan. Amen. Bapak-Ibu mau bertumbuh di dalam Tuhan? Mau berbuah-buah? Mari kita benar-benar dikuatkan, didorong dengan kata-kata penghiburan yang sangat luar biasa ini. Nah saya akan mengemukakan dengan lebih detail. Yang pertama perhatikan, bahwa ternyata itu ada tahap-tahap pertumbuhan rohani dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi ada tingkat-tingkat pertumbuhan rohani. Sedara, dimanapun kita berada dalam tingkat tertentu dari pertumbuhan rohani kita, maka Alkitab mengajarkan supaya kita tidak boleh puas pada posisi itu. Kita harus terus berusaha untuk bertumbuh lebih, 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 sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sedara, Rasul Johans menyebutkan ada tingkat pertumbuhan dalam konteks ini. Yang pertama adalah anak-anak. Sedara, ada orang-orang yang masih dalam kategori anak-anak rohani, anak-anak Tuhan, yang masih kecil sudah. Tetapi juga di situ dikatakan ada bapak-bapak. Ini sudah pertumbuhan sebagai orang tua. Nanti saya akan jelaskan itu, supaya kita tidak bingung dengan itu. Dan yang ketiga dikatakan, ada pertumbuhan sebagai orang-orang muda. Sedara, tingkat-tingkat pertumbuhan ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang percaya seharusnya hidup mulai dari anak-anak menjadi muda dan kuat, dan menjadi orang-orang yang dewasa rohani, menjadi bapak-bapak rohani bagi orang-orang percaya lainnya. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak boleh berpuas diri. Mungkin kita masih kanak-kanak rohani, jangan tinggal terus pada posisi kanak-kanak rohani. Amen. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin kita saat ini dalam kondisi sebagai orang-orang muda yang kuat, orang-orang muda yang mengalahkan kejahatan, orang-orang muda yang memiliki firman dalam dirinya. Jangan berhenti sampai di situ. Terus bertumbuh, terus bertumbuh. sehingga kita menjadi bapak-bapak yang mengenal Allah yang ada dari mulanya. Saudara, bagi anak-anak kecil secara fisik, kalau anak-anak kecil itu bertumbuh, itu normal, itu wajar. Kalau anak-anak kecil secara fisik tidak bertumbuh, makanya dulu kalau kita masih punya bayi, waktu-waktu tertentu ditimbang, dilihat berapa penambahan berat badannya, berapa penambahan panjang tubuhnya, terus dihitung. Itu yang normal. Nah kalau saudara kita punya anak bayi, kemudian beratnya tetap, ukurannya tetap, sampai umur setahun tetap, itu tidak normal. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Amen. Amen. Kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan orang yang dapat dikatakan sebagai orang dewasa rohani, bapak-bapak rohani, tetap harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan merasa puas, ah aku sudah ngerti semua Alkitab, aku tidak butuh lagi persekutuan, aku tidak butuh lagi doa, aku tidak butuh lagi pelayanan. Tidak seperti itu. Terus bertumbuh. Seperti yang selalu saya katakan, tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam kekudusan. yang ada kita bertumbuh terus di dalam kekudusan. Amen. Kita mengejar kekudusan, kita bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Kita diingatkan minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kejarlah kekudusan sebab Tuhan alam kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Mari saudara, kiranya kasih karunia demi kasih karunia Allah yang lipat dalam kehidupan kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amen. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah setia. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Amen. Nah, yang kedua perhatikan saudara. Bahwa Tuhan ingin kita benar-benar didorong oleh kasih karunianya yang besar supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mau katakan dengan terus terang bahwa orang-orang Kristen yang dilahirkan dalam keluarga Kristen yang dibesarkan sejak kecil di gereja, itu biasanya kurang dapat menghargai kasih karunia Allah. Sehingga dia tidak terdorong oleh kasih karunia Allah itu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang diselamatkan melalui penginjilan pribadi. Mereka menyadari bahwa dirinya tersesat. Mereka menyadari bahwa tanpa Yesus mereka binasa ketika mereka diselamatkan karena injil. Mereka begitu menghargai kasih karunia Allah yang menyelamatkan dirinya. Dan dia sangat termotivasi untuk terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bukankah kita sering mendengar, saudara, orang-orang Kristen yang imannya kurang jelas, doanya seperti ini, Tuhan, kalau Engkau memberkati aku, aku akan setia beribadah kepada Tuhan. Halo, apakah ada di antara kita yang seperti itu? Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku dari sakitku, maka aku akan melayani Engkau. Tuhan, kalau bisnisku lancar, aku akan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sebenarnya ini orang-orang yang tidak memahami kasih karunia Allah. Ada berkat yang lebih besar dari sekedar sembuh, dari sakit, dari sekedar mendapatkan uang, dari sekedar bisnis lancar, itulah keselamatan jiwa kita. Amen. Itulah kehidupan yang kekal. Itulah pengenalan kita akan Allah yang sudah ada sejak dari semula. Itulah kekuatan yang membuat kita menang atas kuasa-kuasa kegelapan. Itulah firman Allah yang diam di dalam diri kita. Orang-orang yang benar, Tuhan, apapun yang aku alami dalam hidup ini, bisnisku bisa saja begitu-begitu saja. Kesehatanku bisa saja hancur. Tapi karena engkau telah mengampuni dosaku, karena engkau telah menyatakan dirimu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, karena engkau telah menguatkan aku dalam mengalahkan yang jahat, karena firmanmu dalam hatiku, maka aku akan setia dan terus setia melayani engkau. Amen. Ini motivasi yang benar. ini yang dikendaki Tuhan. Saudara, jangan kita didorong hanya oleh karena kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Didorong oleh kepentingan-kepentingan egois kita. Yuk ke gereja supaya semuanya lancar. Yuk ke gereja supaya semuanya baik-baik saja. Saudara, biarpun semuanya enggak lancar, biarpun semuanya enggak baik-baik saja. kita beribadah kepada Tuhan sebab dia sudah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita. Itu yang seharusnya yang memotivasi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Kalau kita sadar betapa besar kasihnya kepada kita, dia yang adalah firman yang setara dengan Allah tetapi tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia yang menjadi manusia mengambil rupa seorang hamba yang taat-taat sampai mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Itu seharusnya yang memotivasi kita. Itu yang seharusnya mendorong kita untuk percaya dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saudara, kalau kita tidak didorong oleh kasih karunia Allah untuk sungguh-sungguh bertumbuh di dalam dia, maka sesungguhnya kita adalah manusia-manusia celaka seperti orang-orang farisi, seperti ahli-ahli taurat yang merasa tidak butuh pertobatan, yang merasa tidak butuh Tuhan, yang merasa tidak butuh ibadah, yang merasa tidak butuh doa dan lain sebagainya. Tetapi mari kita menyadari betapa kita bersyukur sebab Tuhan sudah menyelamatkan kita. dan karena keselamatan itulah kita bersungguh-sungguh untuk mengiring dia, untuk melayani dia, dan untuk bertumbuh di dalam dia. Nah saya akan menjelaskan ada tiga tahap pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rasul Yohanes. Yang pertama adalah saudara, dasar kehidupan orang Kristen itu adalah bahwa kita mengetahui dosa kita sudah diampuni dan bahwa kita mengenal Allah dengan benar. Amen. Tanpa dasar ini kekristenan kita tidak kokoh. Kenapa banyak orang kecewa ikut Tuhan saudara? Karena dasarnya enggak kuat. Kita ini setia melayani Tuhan, setia beribadah, kita setia berdoa, kita berkorban, kita men-support pekerjaan Tuhan karena kita bersyukur sebab kita sudah diampuni dari dosa-dosa kita. Sebab kita mengenal Bapak yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Menarik sekali saudara, Rasul Yohanes menyebut jemaat sebagai anak-anak. Beberapa kali dia mengatakan, dua kali dia mengatakan di ayat 12 dan ayat yang ke-13 aku menulis kepada kamu hai anak-anak. ada beberapa arti kata Yunani aslinya saudara teknion tetapi saya hanya mau mengemukakan bahwa teknion ini menunjukkan pada anak-anak yang sementara dalam asuhan anak-anak yang sementara di dalam disiplin atau pelatihan oleh orang tuanya teknion jadi Yohanes sedang menempatkan dirinya sebagai Rasul Allah sebagai orang tua rohani yang memiliki otoritas untuk mendisiplin orang-orang percaya ini untuk mengasuh orang-orang percaya ini untuk melatih orang-orang percaya ini agar bertumbuh di dalam Tuhan Yohanes sedang menempatkan dirinya sebagai bapak rohani kepada anak-anak yang dilayaninya saudara ini adalah tingkat pertumbuhan yang paling dasar kepada anak-anak rohaninya Rasul Yohanes menyatakan bahwa kamu telah diampuni dosa oleh karena namanya bahwa kamu telah mengenal Bapak jadi saudara yang mendorong pertumbuhan kita di dalam Tuhan seharusnya adalah bahwa dosa kita telah diampuni oleh namanya dosa kita telah diampuni karena namanya ayat 12 lagi saya baca aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya Bapak Ibu diampuni dosa oleh karena namanya itu adalah kebenaran yang sangat menakjubkan mengingat kita ini adalah pemberontak pemberontak amen mengingat kita ini seterunya Allah mengingat kita ini adalah orang-orang yang membenci Allah tetapi dengan murah hati dalam kasih sayang yang besar maka Bapak mengutus putranya yang tunggal untuk memikul dosa-dosa kita dikayu salib supaya oleh anugrah dan iman kepadanya saja kita diselamatkan saudara diampuni dosa oleh karena namanya itu anugrah yang sangat besar itu kasih karunia yang sangat besar sesungguhnya kita tidak layak menerima anugrah yang sebesar itu makanya kenapa ini disebut sebagai kasih karunia coba kita baca Masmur fasal 32 ayat 1 dan 2 Masmur 32 ayat 1 dan 2 dari Daud nyanyian pengajaran berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu Bapak Ibu berbahagia sore ini karena apa karena apa halo karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan kita dibebaskan dari murkah hukum Allah karena pelanggaran kita ditutupi sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku apa ini tidak cukup membuat Bapak Ibu senang halo apakah perlu hal-hal lain yang harus Tuhan tambahkan kepada kita supaya kita berbahagia apakah tidak cukup mengetahui bahwa dosa kita diampuni seharusnya itu cukup amin amin apapun yang terjadi dalam hidupku gimana itu kasihmu Tuhan amin bagaimana kita tidak merakukan kasih Tuhan sebab dia telah mengampuni dosa-dosa kita mungkin kita sakit malam ini mungkin kita dalam keadaan pergumulan bisnis atau apapun itu tapi kita tidak meragukan kasih Tuhan sebab dia telah mengampuni dosa-dosa kita kita ini pantas dihukum saudara kita pantas binasa karena dosa-dosa kita tetapi karena kasih karunianya yang besar kita diampuni makanya berbahagia orang yang diampuni yang pelanggarannya ditutupi yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan itulah saudara dan saya yang berbahagia malam hari ini amin ini berkat Tuhan yang luar biasa saudara setelah Nehemiah dia mengatakan tentang keberdosaan Israel coba saudara baca dalam Nehemiah fasal 9 ayat 17 saya mau baca di bagian B mulai Nehemiah 9 ayat 17 bagian B tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni yang pengasih dan penyayang yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya engkau tidak meninggalkan mereka kenapa kita harus setia beribadah kepada Tuhan kenapa kita harus setia berkumpul seperti malam hari ini sekalipun hari sedang hujan karena Tuhan sudah mengampuni kita dia sudi mengampuni kita amin dia melupakan pelanggaran pelanggaran kita biasanya minggu sore belakang full saudara tadi saya ke belakang kosong masa kalau ingat pengorbanan Tuhan yang besar itu kita kalah sama hujan sama manusia yang mengundang kita kadang kita sungkan dan kita harus datang memaksakan diri apalagi untuk Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosa kita apakah kita akan berhenti ada hambatan kecil bahkan maut sekalipun kita mau datang memuliakan Tuhan amin amin ini yang harus memotivasi kita makanya saudara berita tentang pertobatan dan pengampunan ini adalah berita yang utama dari kekristenan inilah inti injil ini dasar dari kekristenan coba lihat dalam Lukas 24 ayat 47 Lukas 24 ayat 47 dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem amin inilah dasar kekristenan bahwa kita telah diampuni dosa-dosa kita oleh karena namanya nah saudara diampuni dosa oleh karena namanya itu juga memiliki arti bahwa hanya di dalam Yesus kita akan mengalami pengampunan dosa ingat dalam Efesus fasal 2 8-10 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu itu bukan hasil pekerjaanmu tetapi pemberian Allah jangan ada orang yang memegahkan diri saudara kita mengalami pengampunan dosa bukan karena kebaikan apapun yang kita lakukan kita tidak bisa membayar hutang-hutang dosa kita kepada Allah kita tidak bisa menambahkan perbuatan baik pada keselamatan kita semuanya kita dapat di dalam Yesus Tuhan kita makanya setia pada Yesus saudara inilah kenapa saya selalu meninggikan Yesus meninggikan Yesus karena berita yang meninggikan manusia itu bukan injil saudara karena Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapak kalau tidak melalui dia amin nah saudara dasar dari iman adalah bahwa kita perlu tahu bahwa kita sesungguhnya sudah mengenal Bapak yang pertama kita mengenal bahwa kita sudah diampuni dosa-dosa kita yang kedua bahwa kita mengenal Bapak sebagai Bapak yang baik dalam kehidupan kita ayat 14 aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapak seperti halnya pengampunan dosa saudara demikian juga dengan mengenal Bapak sebagai Bapak yang mengasihi kita itu adalah dasar dari pertumbuhan iman kekristenan kita amin saudara kalau mau bertumbuh dalam Tuhan harus yakin bahwa saudara telah mengalami pengampunan dosa saudara harus yakin bahwa saudara mengenal Bapak yang mengasihi saudara ini berkat yang sangat luar biasa dalam dalam 1 Yohanes fasal 3 ad 1 dituliskan lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah mengetahui bahwa kita telah diampuni dosa oleh karena namanya mengetahui bahwa kita memiliki Bapak yang mengasihi kita itu adalah dasar dari kehidupan kekristenan kita jangan pernah lupakan kebenaran ini amin mungkin Bapak Ibu sedang sakit sedang susah sedang dalam pergumulan sedang dalam pencobaan katakan ku tahu Bapak peliharaku dia baik dia baik amin waktu menghadapi maut waktu menghadapi kengerian maut saudara kita tahu rumahku ada di dalam surga amin tempat kudus dan mulia dikala hatiku sedih susah ku tahu rumahku di sana ini dasar kekristenan hal yang berikutnya saudara bahwa tujuan dari kehidupan kristen kita adalah menjadi orang tua orang tua rohani yang disebut sebagai bapak-bapak aku berkata kata kepada kamu hai bapak-bapak ini bicara tentang orang-orang yang sudah dewasa rohaninya orang tua orang tua rohani yang dikatakan telah mengenal kristus mengenal dia yang ada dari mulanya saudara ini sebenarnya tingkat yang terakhir jadi Yohanes dia meloncat dari tingkat dasar ke tingkat yang terakhir menjadi orang tua orang tua rohani menjadi bapak-bapak dan baru yang ketiga dia bicara tentang bagaimana dari kanak-kanak rohani berpindah menjadi bapak-bapak rohani yaitu menjadi orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan orang-orang muda yang menang atas kejahatan orang-orang muda yang di dalam hatinya ada firman Allah menarik sekali saudara bagi orang-orang yang dewasa rohani orang tua orang rohani dia mengatakan bahwa mengenal bapak itu lebih dari sekedar mengenal bapak tetapi ada frasa mengenal bapak yang ada dari mulanya saya membaca terjemahan yang lain ini menunjuk kepada kristus mengenal dia yang ada dari mulanya mengenal kristus yang ada dari mulanya saya melihat bahwa arti mengenal disini adalah pengenalan yang konsisten terus menerus mengenal dan mengenal yang konsisten ini dihasilkan oleh karena pengalaman pribadi dengan Tuhan mengapa orang-orang yang dewasa rohani ditandai dengan mengenal dia yang telah ada dari mulanya apa makna kata-kata dia yang telah ada dari mulanya bapak ibu saya mau menjelaskan beberapa hal tentang dia yang sudah ada dari mulanya orang-orang yang dewasa rohani ditandai dengan mengenal kristus yang telah ada dari mulanya frasa ini menunjuk kepada kekekalan Allah kekekalan kristus dan orang-orang yang dewasa rohani hanya jika melihat hidup ini dalam perspektif kekekalan amin amin kalau pengiringanmu kepada Tuhan hanya sebatas untuk hidup sekarang ini untuk engkau sehat untuk engkau sukses untuk engkau kaya untuk engkau senang di dunia ini maka engkau tidak akan pernah bertumbuh dalam kedewasan rohani tetapi jika perspektif hidup hidup kita adalah kekekalan surga yang mulia itu yang akan menjadikan kita orang-orang yang dewasa rohani amin orang-orang yang bisa nyanyi cari apa di dalam dunia amin cari apa di dalam dunia cari dunia pasti binasa cari Yesus yang penuh cinta amin selain ikut Tuhan karena kekekalan atau karena dunia ini nanti kita akan belajar bahwa barang siapa yang mengasihi dunia ini maka kasih akan Bapak tidak akan ada di dalam dirinya mengapa kita harus memandang kepada kekekalan saudara baca fasal 2 ayat 17 1 yuanus 2 ayat 17 dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama lamanya amin kalau kita menyadari dunia ini semakin lenyap maka tidak ada pilihan lain selain kita memandang kepada kekekalan Bapak Ibu semakin bertambah usia kita semakin kita menyadari betapa singkatnya hidup kita kita mendekati kematian saudara disitu kita sadar yang pasti itu kematian yang pasti itu ketidak pastian hidup kan seperti itu kalau anak-anak masih muda gak bisa ngeliat itu pikirannya Belanda masih jauh saya baru 50 kepala 5 aja sudah mikirnya jauh jauh kekekalan apalagi yang sudah 60 70 80 orang yang semakin usianya tua yang sadar bahwa hidupnya gak lama lagi semakin dia sadar bahwa hal-hal dunia tidak ada artinya dihadapan dengan kematian semua pencapaian kita di atas muka bumi ini tidak ada artinya ketika dibandingkan dengan kekekalan semuanya akan sirna tak kala kita mati lelah apa gereja orang dibayar itu bahasa apa bahasa jawa sana kamu tidur di gereja cari makan di gereja memangnya kamu kaya ke gereja loh kita ke gereja bukan untuk kaya dan Yesus tidak mati supaya kita jadi kaya tetapi supaya kita bebas dari murka Allah dan hidup kekal untuk selama-lamanya kalau mau kaya tidak perlu Yesus saudara bisa kaya tanpa Yesus itu banyak orang tidak percaya kaya kaya raja minyak tapi kalau saudara kaya jadilah kaya dihadapan Allah seperti beberapa waktu yang lalu saya mengajarkan tentang jadi kaya dihadapan Allah karena hidup kita tidak bergantung pada kekayaan duniawi kita karena hidup kita bergantung pada Allah semakin semakin kita memandang kepada kekekalan semakin kita memandang kepada Yesus semakin kita dewasa rohani kalau ada apa-apa ya memang hidup singkat kalau ada apa-apa terima kasih Tuhan memang semua terjadi seperti ini saya kalau ngobrol sama ibu gembala saya mati putu ini sudah terjadi perang ini ini akan ada krisis itu pengenapan firman Tuhan mati putu dokter teologi tidak akan dewasa rohani kalau pikirannya duniawi tapi tidak sekolah teologi pun kalau cinta Tuhan memandang kekekalan dia akan berhikmat dengan begitu luar biasa yang membedakan ini loh saudara kita ini masih duniawi perspektif kita ini bumi ini mau cari-cari khutbah yang bicaranya sukses senang kalau sudah diajari seperti ini berat rasanya padahal justru ini yang jauh lebih penting kekekalan jauh lebih penting dari segala-galanya amin lalu apa artinya dia yang ada dari mulanya adalah bahwa tujuan kekal kita di dalam kristus itu atas kehendak Allah itu atas kehendak Tuhan itu bukan atas inisiatif manusia tetapi semuanya karena kerelaan pekerjaan Allah di dalam kristus Yesus Tuhan kita amin kita jadi percaya kita jadi anak Tuhan karena rencana Allah sejak dari mulanya dari kekal kepada kekekalan tidak terbersit sedikitpun dalam pikiran manusia untuk mencari Tuhan tetapi Allah dalam kekekalan dalam hikmatnya dalam kerelaannya memilih saudara dan saya untuk menikmati hidup yang kekal amin coba baca saudara Efesus fasal 1 agak panjang sedikit tapi ini firman Tuhan saya baca mulai ayat 8 bagian B sampai 12 yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorgah maupun yang di bumi aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya dia yang ada sejak dari mulanya karena yang menentukan segala sesuatu itu adalah Tuhan kita selalu kesulitan dengan firman Tuhan yang mengatakan dia memilih kita di dalam dia sebelum dunia dijadikan tetapi orang-orang yang dewasa rohani bersyukur karena dia tahu keselamatannya bukan karena usahanya tetapi ditentukan oleh Allah sejak dari kekekalan kepada kekekalan amin ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa semua yang kita akan terima harta warisan dalam kerajaan surga semuanya ada di dalam Yesus yang sejak dari semula telah merencanakan keselamatan saudara dan saya melalui pengorbanannya yang sangat besar di atas kayu salib kemudian saudara yang ketiga tingkat kedewasaan rohani yang ketiga tetapi ini yang kedua sebenarnya tadi Yohanes setelah ngomong dasar dia ngomong yang dewasa tapi berikutnya dia ngomong bagaimana dari dasar kita bisa menjadi orang-orang yang dewasa rohani sebagai bapak-bapak rohani sebagai orang tua rohani yang ketiga adalah menjadi orang-orang muda yang kuat yang mengalahkan kejahatan melalui firman Tuhan amin saudara hanya ini cara untuk kita menjadi bapak-bapak rohani orang-orang yang dewasa rohani orang-orang yang mapan dalam iman orang-orang yang memandang kepada kekekalan kalau kita kuat di dalam Tuhan kalau kita dapat menang melawan kejahatan kalau firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita saya baca ayat yang ke-14 bagian yang kedua aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat perhatikan karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat perhatikan bahwa kekristenan itu bukan bahasa jawanya leha-leha senang-senang ikut Tuhan semua masalah diangkat kerikil-kerikil tajam disingkirkan ternyata ikut Tuhan itu masuk dalam peperangan rohani amin bapak-ibu ini realitas yang harus kita terima kalau enggak gitu-gitu aduh katanya ikut Tuhan enak seneng masalah diangkat kalau mau masalah diangkat saudara segera saja pulang kepada kekekalan karena selama kita masih hidup kita bisa mengharapkan masalah itu ada tiap hari kuat firman ala diam di dalam kamu dan mengalahkan yang jahat baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 1 Petrus fase 5 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya amin hidup ini peperangan rohani dan kita tidak akan mungkin kuat dan kita tidak mungkin menang kalau bukan Tuhan yang berperang ganti kita kalau kita tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Yesus di dalam doa permohonan dan ucapan syukur kita tidak akan pernah benar-benar kuat dan menang mengalahkan kejahatan Efesus 6 ayat yang ke-10 Efesus 6 ayat yang ke-10 ini ayat yang sangat penting Efesus 6 ayat yang ke-10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya amin saudara kalau setan ini mendatangi kita dalam bentuk mbak mbak kunti itu gampang ditengking saudara atau mas wawo gitu saudara ya tengking dalam nama Yesus kabur tapi kalau datangnya dalam bentuk ajaran-ajaran palsu kesesatan-kesesatan yang menggoda jiwa nah itu bahaya saudara jadi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan amin dan hanya ketika kita membiarkan firman Allah tinggal di dalam hati kita kita akan benar-benar kuat di dalam Tuhan amin firman Allah lah yang akan memelihara kita dari pengaruh pengaruh jahat dari hal-hal yang sesat dari pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan ingat ketika Tuhan Yesus dicobai dalam Matius fasal yang keempat maka dia melawan pencobaan iblis dengan menggunakan senjata firman Tuhan ketika dia dicobai kalau engkau anak Allah jadikanlah batu ini menjadi roti maka apa kata Yesus manusia tidak hidup dari roti saja tetap dari setiap firman Allah yang firman yang keluar dari mulut Allah amin amin ketika dia dicobai ditaruh di bumbungan baik suci kalau engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis malekat-malekat Allah akan menatang engkau tapi apa kata Yesus janganlah engkau mencobai Tuhan Allah ketika dia dibawa melihat kekayaan dunia iblis mengatakan semua akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku lalu dia berkata apa nyahlah engkau iblis sebab ada tertulis hanya kepada Allah sajalah kita harus menyembah amin saudara hanya dengan membiarkan firman Allah diam di dalam hati kita bapak ibu baca mas murfa salah satu berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan yang merenungkan siang dan malam ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akarnya ke tepi batang air yang hijau daunnya yang tidak pernah layu dan yang menghasilkan buah pada musimnya bapak ibu baca di masmur 119 firman itu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku firman itu menyegarkan jiwaku menjaga aku dari berdosa kepada Tuhan amin mari bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan jika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan pertama ketahui lah bahwa dosa kita sudah diampuni oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita amin yang berikutnya jadilah kuat di dalam Tuhan menang mengalahkan kejahatan di dalam Tuhan dan biarkan firman Allah itu diam dalam kehidupan kita maka kita akan menjadi bapak-bapak rohani orang-orang dewasa rohani yang mengenal Allah yang sudah ada sejak dari semula yang telah menetapkan keselamatan kita jauh sebelum segala sesuatu diciptakan yang membawa kita kepada pengucapan syukur yang tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kita amin sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus mari kita mengucap syukur mari kita berterima kasih mari kita didorong oleh kebenaran-kebenaran yang luar biasa ini supaya kita terus bertumbur di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sama-sama kita terima kasih Terima kasih.